Intro Sore lor Hehehe tenang Aku bawa linggis Bukan buat tawuran kok Gak boleh tuh tawuran Merusahkan masyarakat Aku kan cita damai Orangnya Lokasiku kali ini Berada di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi lor Hari ini Aku ada janji untuk membantu Membuat tungku Desa Kasreman Memang dikenal sebagai Sentra pembuatan tungku pawon Kalian yang dimiliki Para pengrajin Ternyata Diwariskan secara turun-temurun lor Uniknya Tungkunya dibuat di dalam buah lor Coba Udah mulai belum pak? Suka Yuk Sebelum masuk ke dalam gua Mending lepas sepatu dulu yor lor Suali Pasti becek Penuh lumpur Malah susah jalani Lor Ini gak main-main lor Kita masuk ke dalam perut bumi Dengan kedalaman kira-kira 15 meter lor Dikita rohani nyawa lor Sewaktu-waktu gemah Atau tanah longsor Bisa terkubur disini lor Linggis disini Berfungsi untuk menahan tanah Yang sudah sesuai dengan cetakan tungkunya Tanah yang digunakan adalah jenis tanah lempung Yang terbentuk dari proses pelapukan batuan Makanya Makanya Memang harus masuk ke dalam perut bumi Untuk mengambil Sekaligus mencetaknya Supaya lebih presisi Aku minta cetakannya yor Pak pak Cetaknya pak Nah Kalau begini kan Pas sesuai standar Emang sih lor Di bawah sini adem Tapi Oksigennya terbatas lor Sik Tak minum dulu Haus lor Nah Untuk mengangkatnya Perlu dipacul perlahan-lahan seperti ini Jika bawahnya sudah mulai terbuka Barulah memakai kayu Sambil dipukul perlahan-lahan Hingga balok tanah lempung ini Bisa terangkat Dalam sehari Kira-kira satu pekerja Dapat menghasilkan sampai 10 tungku lor Ini beneran berat lor Satu balok tungku ini Beratnya mencapai 50 kg Apalagi Ditambah adanya genangan air Makin sulit lor Waduh Bener toh Jeblos Tidak kelihatan soalnya lor Berasa kuyuk Jadi ini Wah Aku mesti tarik nafas dulu Bener-bener terkuras lor Tenaga ini Tungku atau pawon yang sudah diukir pun Akan langsung diangkat ke atas Untuk lanjut dibakar Akan langsung diangkat ke atas Tidak ke atas Tidak ke atas Tidak ke atas Sudah keluar dari dalam gua Melelahkan Tapi asik lor Setelah keluar Maka tungku-tungku ini Akan langsung dibakar Untuk proses pengeringannya Pak ada yang bisa saya bantu pak? Iya ini yang dimasukin Masukkan daun dan kayu Kedalam tungku Yang sudah disusun Supaya pembakarannya merata Kesemua bagian tungku lor Panas dari bawah ini Akan langsung naik ke atas Untuk mengeringkan Empat buah tungku Proses pembakaran ini Membutuhkan waktu cukup lama lor Sampai benar-benar kering Agar tungkunya Dapat kuat Ringan Dan tahan lama Sebelum aku antar tungku pawonnya Pak bersih-bersih dulu Biar segeran Aku sudah ganteng lagi Yuk kita antar pawonnya Mbak disuruh nantar Tungku mbak Oh iya dulu Masa apa nih pak? Masa enak pokoknya Tak bantu boleh gak pak? Wah yuk ini ewangnya aku Tapi nanti aku dikasih ya pak Siap Ini dan ewangnya Ayo Dukok-dukok disik Yaya pak Ada yang bisa saya bantu pak Ini yang cek iwaloe Oh iya pak Kalau kuliah dari bumbunya Komplit banget ya Dari cengkeh Kayu manis Sampai bunga lawang juga ada Ada juga telur puyuh dan petai cina sebagai pelengkapnya Gak diraguan lagi Ini pasti mau masak kari labu Wah nikmat banget Mbak Dona bertugas menyuwir-nyuwir jamur terlebih dahulu Sedangkan aku dimintai tolong untuk memotong labu kuning Labu kuning atau bisa juga disebut walu Asalnya dari penua Amerika lor Dibawa oleh penjajah ke Indonesia pada abad 19 Tak potong besar-besar ayo lor Biar enak makannya Jamur selesai Sekarang tinggal haluskan dahulu bumbu karinya Kemiri yang pertama kita haluskan Lalu bawang merah, bawang putih, dan garam Setelah halus, masukkan kunyit serta cabai rawit Kari memang kaya bumbu lur Jadi jangan kaget kalau hari ini Bumbu yang dipakai banyak banget Jinten, pala, dan jahenya Jangan ketinggalan yuk Biar cita rasanya makin tajam Warnanya sudah menggiurkan toh Pekat banget Rasanya pasti enak Sekarang tinggal kita masak di dapur Udah, Ndol Udah, Pak Apinya juga udah jadi, Pak Yaudah, biar aku aja yang masak Tapi nanti aku tetap bagai, Pak, yuk Ya jelas, Nof Bakal tak bagai Udah lu, Pak? Iya Udah Yaudah, makasih, yuk Iya, Pak Tunku baru Pasti makanannya makin enak ini Pertama kita tumis dulu Bubu yang sudah dihaluskan Setelah tumisan wangi Tambahkan air secukupnya Aduk sampai rata Masukkan serai Daun salam Daun pandang Dan labu kuning Untuk jamur Kita siram dulu yuk Dengan air panas Supaya kotoran yang menempel Hilang Dan tekstur jamur Menjadi sedikit lembek Kalau sudah mulai mendidih Masukkan petai cinanya Kalau sudah mendidih Baru masukkan jamur Dan telur puyuhnya Iya lor, tampilannya Apalagi Mangkuknya pakai labu kuning Berukuran besar Jadi nih Labu karinya Makin cantik Aroma kari nih Gak nahan banget lor Tinggal ditambahi Rezan cabai Untuk mempercantik tampilan Yuk Makan-makan-makan Aku duluan ya mbak Habis kerja keras Lapor banget deh Wah Rasanya Acik banget Kekilur Puah karinya gurih Dan penuh rempah Badan Jadi nih Anget Apalagi labunya Empuk saat dimakan Pakai nasi putih Cocok banget Aku nambah ya mbak He 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 Terima kasih. Terima kasih.